Pemirsa memasuki cuaca ekstrim khususnya di Bali dalam dua hari belakangan ini terjadi hujan lebat disertai angin kencang sehingga banyak pohon besar tumbang khususnya di daerah Badung. Salah satunya pohon besar tumbang yang terdapat di sebelah lapangan samudera kute. Badung, Bagus Nyoman Wirenate mengatakan, terdapat pohon tumbang dan angin puting beliung di 18 titik seperti kute, jimbaran, petang, serta abian semal. Beruntung sejauh ini tidak ada kerusakan yang sangat parah, serta jatuhnya korban jiwa. Pihaknya tentunya segera merespon, salah satunya pohon tumbang di sebelah lapangan samudera kute yang sampai melintangi sungai. Hal ini tentunya harus segera ditangani, karena jika ditakuti akan mengambat air dan menimbulkan luapan sungai, terutama di musim cuaca ekstrim seperti sekarang. Kerusakan yang ditimbulkan yakni rusaknya sebuah pelinggih juga akan dikomunikasikan perbaikannya. Kerusakan yang akan mengambat air sungai, kemudian kalau air sungai-nya besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar di musim cuaca ekstrim. Ini kan untuk setiap waktu ini akan mengambat air sungai, bisa menimbulkan luapan, sehingga hal itu menimbulkan luapan, sehingga hal itu menimbulkan luapan. Sebelum dilakukan pendorongan yang melakukan, ya nanti ketika dilorong, kalau ranting-rantingnya masih ada, dia akan menghantam gunung yang ada, ya karena itu yang ditangkap gunung. Ya setelah diselesai, barulah beratnya gunung, akan dilakukan pendorongan, dibawa batang-batang pohon yang tumbang-bumbang naik, untuk kembali di potong-potong. Dan selanjutnya akan dilakukan pembuangan batang susten. Masyarakat di Himbo lebih meningkatkan kuas padaan, karena bencana bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itu, masyarakat harus mengenali lingkungan sekitar tempat tinggal, dan mengenali potensi bencana apa yang bisa terjadi. Serta melakukan gotong-royong dan pembersihan lingkungan, serta aktif melaporkan ke instasi terkait, jika pohon-pohon besar yang berpotensi tumbang, agar segera dilakukan pemangkasan.